Kita ke informasi lain sodara, skincare makin kesini makin jadi kebutuhan wajib yang harus digunakan sehari-hari khususnya bagi perempuan. Karena tau pasarnya besar, belakangan makin marak beredar skincare dengan beragam klaim. Nah cek dulu kandungannya sebelum beli, karena ini baru saja nih badan pom menyita bergalon-galon skincare yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Bergalon-galon gel dan krim skincare ini disita, bukan tanpa alasan, kandungan di dalamnya berbahaya. Kandungan merkuri, asam retinoat dan hidroquinone terungkap setelah badan pengawas obat dan makanan melakukan uji produk di laboratorium dari belasan skincare yang dijajakan para pelaku usaha di Bakasar. BPOM tegas akan melanjutkan proses hukum bagi pelaku usaha skincare yang bandel. Kita sudah dapat temuan, kita tarik, kita lakukan penindakan, kita ambil. Terus dari itu kita uji ke laboratorium, ternyata ada barang-barang yang berbahaya di dalamnya. Dari situ kita akan melanjutkan pada tindakan berikutnya, berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan untuk projustisian. Jadi pelakunya akan kita tarik ke pengadilan, kita tegas. Tim Liputan Rang CTV melaporkan.